Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusuf Bagi kalian para pecinta drone Terutama yang belum pernah main drone Cuman udah sering banget liat nonton video gue hari ini ada kabar baik Kenapa? Karena DJI sebagai market leader di dunia drone Dia akan mengeluarkan drone baru Cuman sayangnya bukan DJI Spark 2 Oke? Pintau dia keluarin drone apa? Saksikan saja Dan pertama-tama jangan lupa subscribe channel gue Teken bellnya Agar apabila gue keluar video baru Kalian bisa langsung ternotifikasi Nah, gue mau kasih tau sedikit sejarah Sejak gue pertama kali main drone Gue itu beli drone pada tahun 2016 Nah, DJI waktu itu ngeluarin DJI Mavic Pro Dan sebelumnya gue gak tau tentang drone sama sekali Dan itu drone pertama kalinya yang bisa dilipat jadi lumayan kecil segini kurang lebih lah Dan akhirnya itu adalah drone pertama gue 2017 DJI ngeluarin drone DJI Spark Itu drone yang kecil Sayangnya belum 4K Cuman 2 akses gimbal Dan harganya lumayan murah dibanding drone drone yang ada Oke? Pada saat waktu itu Dan 2018 Januari DJI ngeluarin DJI Mavic Air Dan berikutnya 2019 DJI ngeluarin DJI Mavic 2 Pro dan 2 Zoom Itu yang harganya selangit dan ternyata laku juga Jadi kalau kalian tau DJI itu DJI itu dia pinter Dia harga settingannya ada yang murah banget DJI Spark Mavic Air Mavic Pro Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Jadi itu harganya berbeda-beda agar punya market sendiri-sendiri Jadi pas keluar Mavic 2 itu orang bakal berpikir Wah Mavic Pro yang pertama bakal turun Enggak, gak turun sampai sekarang tuh harganya gak turun Yang ada adalah keluaran barunya itu yang harganya mahal Dan sekarang udah 2019 Banyak banget orang yang menunggu untuk menunda membeli DJI Spark Karena bakal berpikir keluar DJI Spark yang kedua Cuman ada beberapa bocoran yang terbaru DJI dia ngeluarin drone yang barunya itu adalah DJI Mavic Mini Mavic Again, Mavic Again, dan Mavic Again Memang Mavic itu adalah keluaran terbaik dari DJI bisa dibilang ya Karena yang simple dan fiturnya lengkap dan bisa dilipat itu cuman Mavic ya Mavic Pro kah? Mavic Air atau Mavic 2 Pro atau 2 Zoom Jadi dia kali ini ngeluarnya bukan Spark 2 tapi Mavic Mini Dan kalau kalian tau ya Mavic itu bak banget tiruan Merek lain itu hampir semua drone-drone yang murah itu nyiru semua tentang Mavic Cara ngelipatnya lah fitur-fiturnya segala macam semua pada niru Mavic Jadi gak heran dia gak ngeluarin Spark 2 tapi ngeluarin yang Mavic Mini Cuman Mavic Mini ini dijual kurang lebih dengan harga 399 US Atau kurang lebih dirupiakan dengan harga 6 juta rupiah Ini mirip banget dengan harga DJI Spark Controller Combo Jadi udah dapet remote baterai cuman 1 Tapi jadi itu mirip banget tapi kali ini Mavic Mini ini baterainya lebih besar sedikit dibanding DJI Spark Tapi lebih kecil daripada DJI Mavic Air Mavic Air itu kurang lebih terbangnya dia 21 menit Realnya kurang lebih sekitar 15 menitan ya Dan Mavic Mini ini dengar-dengar kurang lebih terbangnya bakal 18 menit Jadi mungkin real terbangnya sekitar 12-13 menit Jadi bukan Kalau ini menurut saya khusus buat kalian yang baru banget pengen terbangin drone Bagi kalian sudah pernah beli drone kayak Mavic Pro, Mavic Air, Mavic 2 Pro 2 Zoom Menurut saya kalian sudah tidak perlu lagi melihat Mavic Mini ini Karena bukan di level kalian lah istilahnya Drone kalian sudah lebih bagus daripada Mavic Mini ini Ini menurut saya adalah buat entry levelnya Karena kalau kalian tahu akhir-akhir ini banyak banget Perusahaan Cina yang bikin-bikin drone itu main di entry level dengan harga kurang lebih 5-7 jutaan Contohnya misalkan Vimi X8 SE kalau nggak salah Nah itu juga harga sekitar 6-7 jutaan Dan fitur-fiturnya sebenarnya nggak sebagus di Jspark menurut saya Tapi masing-masing drone tetap aja punya kelebihannya sendiri Jadi menurut saya Mavic Mini ini mengincer pasar entry level Tapi jangan terhadap kalian yang akan tahu Wah, entry level 1 juta, 2 juta Nah, nggak Ini karena sudah 4K Baterai juga cukup 18 menit Nah, bodinya juga lucu imut Gue udah liat foto-fotonya Ntar bakal gue taruh di sebelah sini Cuman fitur-fiturnya belum ada bocorannya Jadi cuma tahu bodinya seperti apa Baterai kurang lebih seperti itu Dan udah 4K Karena Spark belum 4K Jadi kalau Mavic Air udah 4K Jadi kalian nggak perlu nonton lagi Spark belum 4K Ini adalah upgrade-annya Spark mungkin ya Jadi dengan harga Spark cuman bisa dapet 4K By the way tentang 4K Gue mau ngomong sekali lagi Bagi kalian yang nonton video ini Ini juga nggak direkam pakai 4K Kenapa? Karena 4K itu editnya berat Kalian harus punya komputer yang bagus buat ngeditnya Nggak bisa edit di handphone Dan kalian harus upload fotonya lama Kenapa? Karena file-nya bakal besar Jadi menurut saya walaupun udah 4K Kenyataannya mungkin banyak banget Masih sedikit banget Orang yang upload video di Youtube Pakai 4K Karena saya aja misalkan file-nya yang SD aja Kurang lebih sekitar video 10 menit seperti ini Itu berbisa 1GB sampai 2GB File-nya Biasanya saya upload Pas lagi malam hari Pas lagi saya mau tidur gitu So itulah bocoran dari DJI Mavic Mini Ini dia bakal launching Di 30 Oktober 2019 By the way itu launchingnya Itu adalah di Amrik biasanya Kalau untuk DJI Cuman saya mau kasih tau Di Indonesia Bakal launchingnya Bakal lebih lama Mungkin bulan November Atau bulan Desember Jadi kalau kalian bilang So harganya berapa? Tadi gue kasih bocoran 6 juta Kapan bisa beli? Nanti sabar Biasanya ada black market dulu Dan harganya mungkin nggak 6 juta Misalnya dapat 7 juta, 8 juta Karena barangnya lagi susah Mungkin itu buat orang-orang yang Udah ngebut banget Pengen beli Mavic Mini Nah boleh deh beli dengan harga segitu Tapi bagi kalian yang menunggu harganya Harganya normal Harga resmi di Indonesia Berarti harus bersabar Sekitar akhir November Atau mungkin di pertengahan Desember Kalian bisa-bisa beli Mavic Mini Nah linknya Kalau kalian udah muncul nanti Saya linknya bakal taruh di bawah juga Link buat Tokopedia Kalian bisa beli Di Mavic Mini ini Kalau sudah resmi keluar di Indonesia Kalau belum resmi Berarti linknya tidak ada Oke Oke Sekian video Kali ini informasi terbaru Tentang drone DJI Jadi Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat kalian Dan Jangan lupa Tekan bellnya Subscribe channel saya Agar apabila ada video terbaru Tentang dunia tentang drone Kalian bisa langsung Ter-update Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya